Ahmilu ala barakatillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar Taukah kamu mengapa Halid bin Walidu radiyallahu anhu merupakan panglima yang sangat handal baik dalam teknis berduel maupun mengatur strategi pasukan? Jawabannya adalah karena Halid merupakan anak dari Al-Walid bin Mugiroh pemimpin Bani Makzum Masyarakat Kurois merupakan penduduk yang terbagi dalam berbagai kabilah dan ada tiga kabilah besar yang bisa dibilang merupakan penguasanya Mereka adalah Bani Hashim dan ini merupakan kabilahnya Rasulullah sallallahu alaihi wassalam kemudian Bani Abduddar atau Bani Umayyah dan yang ketiga adalah Bani Makzum atau kabilahnya Halid bin Walidu radiyallahu anhu Bani Makzum merupakan mereka yang bertanggung jawab dalam urusan perang Mereka lah yang mengurus berbagai kuda perang persenjataan dan juga melatih panglima-panglima Kurois sehingga siap jika sewaktu-waktu harus menghadapi ancaman dari luar Halid bin Walidu radiyallahu anhu sebagai anak dari kepala suku tentu sudah dipersiapkan menjadi seorang ahli perang Ia tidak boleh mempermalukan kabilahnya sendiri dan oleh karena itu ia harus mempelajari berbagai teknis dalam dunia perang sejak kecil Ayahnya Halid, Al-Walid bin Mughiroh merupakan seorang pengusaha besar di kota Mekah Setiap musimnya, keluarga Halid mengirimkan karyawan-karyawan mereka untuk berdagang ke negeri Syam dan Yaman yang kemudian pulang dengan keuntungan berlipat ganda Maka kondisi ekonomi yang sangat berkecukupan ini membuat Halid bin Walid tidak perlu repot-repot bekerja sehingga ia bisa fokus melatih dirinya menjadi seorang ahli tempur Halid bin Walid radiyallahu anhu senantiasa berlatih untuk menunggang kuda baik kuda yang siap perang maupun kuda liar Ia harus mampu menguasai seekor kuda liar hingga kemudian bisa digunakan dalam medan pertempuran Sembari terus latihan berkuda, Halid juga dibersamai dengan latihan melempar tombak menggunakan pedang, memanah, serta menggunakan senjata-senjata perang lainnya Di samping itu, Halid bin Walid juga belajar baik berperang di atas punggung kuda maupun berperang sembari berjalan kaki Ia juga berlatih gulat, di mana ini penting dikuasai oleh para jurid karena tidak setiap waktu, mereka memiliki senjata untuk menghantam musuh Aktivitas dagang ayahnya yang melintasi berbagai negeri juga membuat Halid banyak mengetahui seluk beluk dunia luar sehingga ini membantunya ketika ia harus menaklukkan negeri-negeri tersebut di kemudian hari Berbagai kemampuan perang baik yang utama maupun yang sifatnya pendukung terus ia latih sejak kecil hingga dewasa Kemudian Halid juga diajarkan bagaimana mengatur strategi agar ia mampu mengatasi berbagai bentuk serangan musuh hingga kemudian memukul mundur mereka Tidak heran dalam peperangan, Halid seringkali menjadi panglima yang mampu membalikkan keadaan karena berbagai strategi jeniusnya Situasi tersebut terjadi di perang Uhud di mana ia mampu mengubah peta keadaan sehingga membuat kafir kurwes yang tadinya kalah menjadi garang luar biasa dan mampu membuat kaum muslim menuai kerugian besar Kisahnya juga masyur ketika perang Yarmuk saat ia dan pasukannya membuat Romawi tunggang langgang padahal pasukan Romawi tak terkira jumlahnya jika dibandingkan dengan kaum muslimin Maka berbagai latihan baik penerapan strategi perang maupun latihan fisik yang terus-menerus Halid lakukan membuatnya tumbuh sebagai seorang yang di dalam hati dan pikirannya hanyalah perang dan perang Ia sangat berambisi untuk dapat mengalahkan musuh sehingga dalam situasi sesulit apapun Halid bin Walid radiyallahu anhu tidak pernah kehilangan keyakinan untuk bisa menang Maka tidak heran beliau adalah panglima yang tak terkelahkan dalam lebih dari 100 ekspedisi pertempuran baik itu yang kecil maupun yang besar Hai